Setelah terbentuk pocket, sekarang kita akan membuat slot. Slot ini memiliki lebar 6 mm. Terdapat 3 slot dengan sumbu berupa lingkaran beradius R20. Tiap slot membentuk sudut 30 derajat dalam panjangnya. Data teknis yang dibutuhkan antara lain tool 3, yaitu milling tool dengan radius 2 mm, M6, untuk mengganti tool secara otomatis. Kecepatan spindle 7000 RPM searah jarum jam. Sekarang, gerakan tool ke daerah persiapan, G00Z50, lalu G00X38Y70. Setelah itu, kita akan kembali menggunakan cycle. Klik milling, lalu tekan slot pada tombol vertikal layar. Tekan circumference slot. Kita akan isi parameter yang dibutuhkan. RTP saya isi 50, RFP 0, safety distance 2, kedalaman slot negatif 3, DPR saya isi 0, karena saya sudah mengisi kedalaman pada DP. NUM jumlah slot 3, AFSL sudut panjang slot 30 derajat, width lebar slot 6, CPA-CPO koordinat center slot ada pada 30 dan 70, RAD radius lingkaran pola 20, STA start angle 165, INDA increment angle 90 derajat, FFD FFP 1 saya isi 450, MID 3, CDIR saya isi 3, FAL 0,2 saya gunakan VARI 0 untuk proses roughing sekaligus finishing, MIDF adalah in-feed maksimum saat finishing, saya isi 5, FFP 2 feed rate untuk finishing, 250, SSF spindle speed saat finishing, saya isi 8000, FFCP akan saya kosongkan. Perintah untuk proses slotting telah selesai. Sekarang, kita kembalikan tool ke posisi aman dengan G00Z300 lalu G00X300Y300. Sekarang, kita masuk ke proses pembuatan lubang tab. Untuk membuat lubang tab, dibutuhkan 2 proses awalan, yaitu center drilling dan drilling, barulah dilakukan proses tapping. Untuk yang pertama, akan dilakukan proses center drilling. Proses ini dilakukan menggunakan tool nomor 4, yaitu drilling tool dengan radius 2,5 mm. Kecepatan spindle yang digunakan 6000 RPM searah jarum jam dengan feed rate 1500 mm per menit. Setelah itu, gerakan tool ke daerah persiapan center drill dengan perintah G00Z50 lalu G00X36Y24,1. Kita akan menggunakan cycle pembuatan center drill. Tekan drill pada tombol horizontal layar. Pilih drilling centering pada tombol vertical layar. Kita isi RTP50, RFP-3, yaitu pada dasar rectangular pocket, SDIS-2, DP-5, DPR-0. Pada proses ini, kita akan menggunakan MCALL. Klik MCALL yang ada pada tombol vertical layar. MCALL adalah modal subprogram call. Dengan fungsi ini, cycle akan terus berjalan mengikuti sebuah pola gerakan sehingga proses cycle bisa dilakukan di koordinat yang berbeda-beda. Fungsi ini sangat berguna dalam proses drilling dan tapping. Sekarang, kita akan membuat pola lubang yang akan di-drill. Tekan hole pattern pada tombol vertical layar. Pilih hole circle. Isi CPA dan CPO dengan koordinat lingkaran pola. Yaitu 36 dan 24,1. RAD, radius lingkaran pola. 10, STA1, start angle. 90, lingkaran pertama yang akan dibuat adalah lingkaran pada sudut 90 derajat. INDA, increment angle. Isi 60. Dan NUM, jumlah lubang. Isi 6. Lubang pada senter lingkaran pola akan dibuat di luar pola ini. Sekarang, klik OK. Tulis X36Y24,1 untuk menambah lubang pada senter pola yang baru dibuat. Setelah itu, klik deselect m-call pada tombol vertical layar untuk menonaktifkan cycle. Setelah itu, tentu 13.